Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin bauan jagung bayam. Jadi itu kayak jagung bauan jagung biasanya, cuma aku tambahin bayam. Nah, gimana aku bikinnya? Tonton sampai habis. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama aku pakai 2 buah jagung manis, terus pakai bayam kira-kira setengah ikat aja, terus pakai 1 butir telur, pakai 2 siung bawang merah yang udah aku iris, sama daun bawang sedikit aja udah aku iris juga, 3 sendok makan terigu, dan 1 sendok makan tepung beras, garam 1 sendok teh, gula 1,5 sendok makan, dan lada. Langsung kita mulai masak. Aku mau pipilin dulu jagungnya ya. Caranya kayak gini, satu persatu. Jadi pastikan pisau kalian itu tajam. Lakukan sampai habis dari atas ke bawah kayak gitu. Terus jagungnya ini kan masih ada sisa-sisa kayak gini, itu bisa kita kerok gini caranya. Jadi biar nggak mau bazir kebuang ya. Terus satu lagi, lakukan dengan cara yang sama. Ini udah semua, terus kita aduk sambil di bejek-bejek gini ya, kita tekan-tekan gini. Ini yang kayak gini, kita gini-giniin supaya. Kalau udah kita masukin bawang merah sama daun bawang. Aduk lagi. Aduk kita tekan-tekan ya. Masukin telur. Aku masukin garamnya dulu. Setengah sendok teh. Supaya lebih gampang tercampur ya. Terus gulanya setengah sendok makan. Supaya rasanya lebih dominan manis. Terus lada sedikit aja sejumput lah. Terus kita aduk dulu biar tercampur. Masukin tepung terigu. Tepung beras. Tepung beras gunanya supaya lebih crispy ya. Tepung beras gunanya supaya lebih crispy ya. Kalau kalian ada cabai keriting boleh juga ditambahin. Cabai keriting atau cabai besar ya. Terus masukin bayamnya. Nah bayamnya ini sebenarnya aku pakai dari sisa. Aku bikin sayur bening. Karena suka kebanyakan dan akhirnya suka aku buang. Makanya aku kalau bikin sayur bening itu kan nggak bisa lama-lama. Jadi harus cepat habis dimakan. Nah kadang tuh kebanyakan kalau buat dimakan di rumah. Jadi daripada Mubazir. Aku cuma pakai setengah. Setengahnya aku buat bakwan ini. Terus kalau bayamnya itu berapa banyaknya. Itu bergantung jumlah jadun kalian. Atau kalian bisa kira-kira aja sesuai selera. Terus emang nggak aku potong-potong lagi ya. Karena nanti pas digoreng sayurnya itu akan menyusut. Kalau kalian nggak punya tepung beras atau tepung terigu. Kalian bisa aja ke warung beli tepung bakwan. Itu juga bisa. Jadi lebih praktis. Buat kalian yang nggak ada stok tepung beras. Tepung-tepungan. Oke ini aku udah panasin minyak. Dan minyaknya udah mulai mendidih. Aku mau mulai goreng. Sekitar 2 sendok makan ya. Sekali masukin. Nah ini udah aku masukin semua. Minyaknya itu jangan terlalu dikit. Jangan terlalu banyak juga. Pokoknya dia udah ke random separuh ya. Terus masaknya dia habis sedang aja. Karena jagung itu. Karena dia manis. Jadi dia cepet matangnya. Jadi aku nggak tau ya. Sayur itu baik apa nggak. Untuk digoreng. Tapi kayaknya juga vitamini bakal hilang. Cuman kalo kalian cobain bikin ini. Ini tuh enak banget. Kayak bisa crispy. Kena si bayamnya. Jadi kering crispy juga. Kan juga ada tuh keripik sayur. Keripik bayam gitu. Jadi kalian cobain tetep ya. Ini udah mulai kering. Baliknya. Aku akan balik ya. Pelan-pelan. Yang udah mulai matang. Bawahnya udah bisa kita balik. Ini udah bisa diangkat ya. Udah kecoklatan kayak gini. Langsung aku alasin tisu aja. Uhhh cantik sekali. Udah jadi aku cobain. Uhhh. khusus- Miram. Hmm. Crispy di luar. Juicy di dalam. Ada manisnya ada arginnya. Dan bayam itu kan juga manis guys. Kalian enggak coba ya. Hmm. Ok segitu dulu, aku bikin Bawa jagung bayam. Atau jagung gimbal bayam Nah buat kalian yang mau share Atau komen silahkan Bisa langsung share dan komen di bawah Mau aku masakin apa Dan kalau yang udah ricook bisa kalian tag ke instagram aku Oke sekian dulu video dari aku Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax